Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Wah! Kak Arifin! Loh, loh, loh! Kok sepi sih Kak Valah? Teman-teman pada kemana nih? Loh iya ya, pada kemana ya teman-teman Kak Arifin? Valah dan Fakih ini bukannya jawab salam kakak dulu, malah mengagetkan kakak. Eh iya Kak, maaf. Waalaikumsalam! Ini teman-teman, pada kemana sih Kak Arifin? Kakak juga kurang tahu. Seharusnya... Eh! Itu deh ya teman-temannya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! 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 Maaf Kak, kami terlambat tadi ketiduran selepas belajar di sekolah. Mungkin otak kita kelelahan Kak. Hmm, tapi sekarang sudah siap kan? Untuk belajar bersama kakak, Valah, dan Fakih, serta adik-adik yang ada di rumah. Siap dong Kak! Aduh, kakak sampai lupa nih menyapa adik-adik yang ada di rumah. Assalamualaikum sahabat Children Corner. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program kesengan kita Children Corner bersama kakak Muhammad Arifin, Valah, dan Fakih, serta adik-adik Tavis yang ada di studio. Bagaimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami tidak ditanya juga kak. Biasanya kan kami juga ditanya. Biar Pakih aja yang ditanya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pakih. Cuma ketiduran aja tadi. Kak Fala sama Pakih, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau Fakih, baik-baik saja teman-teman. Kalau Fala sebetulnya kemarin sempat tidak enak perut kak. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah sehat kembali. Alhamdulillah ya Fala, sekarang sudah sehat lagi. Nah, tapi lain kali harus dijaga makanan yang dimakan. Jangan sampai makan sembarangan, apalagi berlebihan. Baik kak, teman-teman juga dijaga juga ya makanan apa saja yang ingin dimakan. Iya kak. Teman-teman, tadi kan katanya udah siap untuk belajar lagi nih. Pakih mau mastiin nih kotanya sudah kada siap atau belum ya untuk belajar lagi. Pakih mau tanya dong, boleh nggak? Emangnya Pakih mau nanya apa? Itu tuh kak, doa yang kemarin. Masih pada hafal atau tidak? Ayo, hafal tidak? Halo mbak. Kalau Pakih, hafal tidak? Pakih hafal juga dong. Kan setiap hari digunakan pada saat berganti pakaian. Karena berganti pakaiannya sering. Pakih jadi hafal deh. Wah, bagus tuh. Nah, memang kita hendaknya berdoa ya. Sebelum melakukan suatu aktivitas, ataupun setelah melakukan suatu aktivitas. Seperti kita sekarang ini. Kita melakukan aktivitas belajar, mempelajari doa-doa sehari-hari. Nah, kira-kira sudah pada hafal belum ya? Doa sebelum belajar. Sudah pada hafal belum? Sudah. Sudah, kakak. Oke. Kira-kira kenapa ya kita harus berdoa sebelum kita melakukan suatu aktivitas, ataupun setelah kita melakukan aktivitas? Karena dengan membaca doa, kita akan dimudahkan dan mendapatkan berkat dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Wah, bagus tuh, Mbak Situl. Nah, bagaimana kalau sekarang kita langsung membacakan doa sebelum belajar? Kan sudah pada hafal nih. Nah, jangan lupa untuk membaca juga dengan artinya ya. Pakih jelas hafal dong. Teman-teman, hafal juga tidak? Hafal juga dong. Kapalah sama Pakih juga hafal. Masa kita enggak? Ya sudah, kalau begitu kita mulai ya. Membaca doa sebelum belajar. Dan jangan lupa dengan artinya. Pakih, mimpin ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbizidni ilman. Artinya, ya Tuhan ku, tambahkanlah ilmu bagiku. Amin. Wah, coba diulang lagi sekali lagi ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbizidni ilman. Artinya, ya Tuhan ku, tambahkanlah ilmu bagiku. Amin. Oh iya, teman-teman. Jangan lupa ya. Baca doa di setiap akan melakukan aktivitas. Dan sesudah melakukan aktivitas. Seperti doa sebelum belajar tadi tuh. Jangan lupa untuk membaca doanya ya. Seperti makna dari artinya. Bahwa kita meminta kepada Allah. Oh, untuk ditambahkan ilmu yang kita pelajari dimanapun. Baik itu sekolah atau seperti kita ini di sini. Belajar bareng. Wah, Faki hebat sekali ya. Betul kan, Kak Ripit? Kayak gitu ya? Betul tuh, Faki. Nah, jika kita membaca doa di setiap aktivitas kita. Maka insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Dan kita pun akan mendapat berkat di setiap aktivitas kita. Kalau saya di sekolah, ketika sudah memasuki kelas dan sudah duduk dengan rapi. Lalu kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bapak guru tidak mau memulai pembelajaran. Jika tidak mau membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu, Kak Ripit. Betul tuh, memang seharusnya seperti itu. Jadi, kita tidak lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Nah, doa yang kemarin kita ajari juga, jangan dilupakan ya. Harus tetap dipakai. Dan tadi kan bilangnya masih hafal ya, doa yang kemarin. Nah, nanti kakak tes lagi loh. Oh iya adik-adik, tadi Musli bilang bahwa otaknya kelelahan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa bisa begitu? Karena terlalu banyak bekerja sepertinya, Kak. Nah, betul tuh. Nah, kalian pengen tahu nggak bagaimana sebenarnya otak kita bekerja? Mau! Oke, kalau begitu yuk kita simak dulu penjelasan yang berikut ini. Taukah kamu bagaimana otak bekerja? Otak adalah organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Karena otak merupakan organ yang membuat kita dapat belajar, bergerak, bernafas, bahkan merasakan sesuatu. Komputer tercangkis saja belum bisa menandingi kerja dari otak loh. Hebat ya teman-teman. Otak memiliki beberapa bagian yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah serebrum atau yang biasa disebut otak besar. Kenapa dikatakan otak besar? Karena serebrum mempunyai bagian yang paling besar, yaitu 85% dari ukuran otak itu sendiri loh. Otak besar dibagi ke dalam dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan berfungsi sebagai pengontrol tubuh bagian kiri. Jika otak kanan mengontrol tubuh bagian kiri, maka otak kiri yang mengontrol tubuh bagian kanan. Otak kanan juga berfungsi sebagai perkembangan emosi atau emotional question, yaitu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi sahabat Children's Corner. Seperti saat berinteraksi dan bersosialisasi di sekolah, itu yang sedang bekerja otak kanan loh. Otak kanan juga meliputi segala bentuk kreativitas, seperti berimajinasi dan menggambar. Otak kiri berfungsi untuk merencanakan dan menganalisi suatu hal. Mempecah masalah dengan logika dan nalar, memahami gagasan, menggunakan bahasa dan belajar. Apalagi yang berkaitan dengan angka, seperti mempelajari matematika dan fisika. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa otak kiri adalah pusat Intelligent Question. Selanjutnya adalah Sereblum atau yang dikenal dengan nama otak kecil. Sudah tahu kan kenapa namanya otak kecil? Iya, betul. Karena ukuran atau bagiannya yang kecil. Tapi jangan salah. Walaupun kecil, fungsi Sereblum tidak bisa dianggap remeh. Sereblum adalah pengatur gerak, keseimbangan, dan postur tubuh, hingga koordinasi otot. Jadi, jika otak kecil terganggu, kita tidak bisa bergerak seperti patung. Bagian lainnya adalah batang otak. Batang otak mempunyai fungsi yang sangat besar karena berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang. Bahkan, fungsi yang paling hebat dari batang otak ini adalah melakukan hal yang bahkan tidak kita sadari, seperti bernafas, berdetaknya jantung kita, dan mencerna makanan. Nah, itu dia bagaimana otak bekerja yang ternyata dibagi menurut bagiannya masing-masing. Semoga hal itu bisa menambah pengetahuan sahabat Cedeng Korner, ya. Nah, jadi begitu adik-adik. Otak kita bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bahkan, di saat hal-hal yang tidak kita sadari, seperti bernafas, jantung berdetak, nah, itu juga merupakan kerja otak. Sangat luar biasa, ya, ciptaan Allah. Betul, Kak. Kita bisa melakukan hal juga berkat kerja otak kita. Jadi, kita harus menjaganya agar tidak rusak. Nah, betul. Salah satu cara untuk kita menjaga otak kita, ialah memberikan istirahat yang cukup bagi otak kita untuk nanti dapat berfungsi baik lagi. Nah, juga kita pun hendaknya harus memakan makanan yang bergizi. Nah, Kakak pengen coba cek nih, apakah adik-adik Falah dan Pakki tadi memperhatikan penjelasannya dengan baik atau tidak? Pertama-tama, coba sebutkan apa saja bagian dari otak yang telah dijelaskan tadi. Siapa yang tahu? Pakki, Kak. Pakki, Pakki. Pakki tahu. Ya, jangan buat. Pertama, otak besar, otak kecil, batang otak. Wow, Pakki hebat nih. Bisa menjelaskan satu persatu bagian dari otak. Berarti, menyimak dengan baik, ya. Nah, sesuai kesepakatan yang tadi, Kakak dan Falah mau ngetes nih doa yang diajarkan di episode sebelumnya. Kan katanya tadi masih pada ingat ya. Siapa yang berani? Ayo, teman-teman. Angkat tangan, teman-teman. Pakki sih. Tahu. Wah, masa sih? Memang hafal, Kak. Ya sudah, jadinya siapa nih yang mau membacakan kembali doanya? Saya, Kak. Wah, ini nih berani nih. Ayo, coba langsung dibacakan doanya. Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahillazi Kasani Hazawar Warazakunihi Min goiri haulin Min ni walaku watin Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rejeki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Amin Masya Allah Hebat Ijal ya Nah, tunggu dulu Ini bener gak bacaan dan artinya? Betul tuh, Kak Seratus Bener banget malah Kak Riffin, Kak Riffin Kita tes lagi yuk doanya bareng-bareng Dari doa sebelum belajar Lalu tadi yang Ijal bacakan doa memakai pakaian berserta artinya Tapi semua ya Iya, Kak Betul itu Ayo ulangin Ya sudah Yuk kita mulai Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Doa kedua Doa mengenakan pakaian Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Artinya Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan pakaian ini Kepadaku Sepakai Masya Allah Nah, semoga hafalnya Tidak disini saja ya Tetap harus terus dihafalkan Maupun dimanapun kita berada Harus terus hafal Dan diingat doanya Iya, betul, Kak Betul-betul aja nih Awas aja, Faki Di rumah lupa Dan tanya lagi ya Insya Allah Tidak akan lupa lagi kok Kapalah Enang aja Iya tuh, betul, Faki Jangan lupa dengan doanya Nah, untuk adik-adik juga Yang ada di studio Maupun yang ada di rumah Jangan lupa ya Dengan doa-doanya Ngomong-ngomong Bentar lagi kan ada ujian nih Ujian biasanya Ujian akhir semester ya Nah, jangan lupa ya Untuk mempersiapkan ujiannya Dengan baik Dan jangan lupa Untuk berdoa kepada Allah Supaya kita mendapatkan Kemudahan dan kesuksesan Dalam setiap aktivitas kita Dan dalam setiap Ujian yang kita hadapi ini Serta keberhasilan Dalam urusan-urusan lainnya Iya, Kak Amin Oh iya, adik-adik sudah tahu kan Doa diberikan kesuksesan Dalam setiap urusan Sudah, Kak Gimana kalau palah dan paki Sudah tahu belum? Sudah, Kak Nah, kalau gitu Yuk kita bacakan bersama-sama Palah yang mimpin Doa mendapatkan keberhasilan Dalam setiap urusan Bismillahirrohmanirrohim Rabbana a'inamil ladungka rohmatau Wahai yikrana min amrina basada A'inam, oh Tuhanku Berikanlah kepada kami Amin amat engkau Dan bingungan kami Kepadaan dan kesuksesan Dalam setiap urusan kami Amin Alhamdulillah Semua sudah hafal Nah, semoga kita dilancarkan ya Diberikan kemudahan Diberikan kesuksesan Dalam setiap urusan kita Baik itu dalam ujian Maupun urusan yang lain Oh iya, kita baca lagi yuk Doanya Nah, adik-adik yang ada di rumah Jangan lupa ya Untuk mengikuti bersama-sama Yuk, Mbak Sid memimpin doanya Doa mendapatkan keberhasilan Dalam setiap urusan Bismillahirrohmanirrohim Rabbana atinamilladungka rohmat Wahai hikmamin amrina wa syada Artinya Oh Tuhanku Berikanlah kepada kami Rahmat engkau Dan bimbinglah kami Kepada jalan kesuksesan Dalam setiap urusan kami Amin Oh iya nih teman-teman Sepertinya sudah waktunya nih Kita berpisah ya Tapi jangan khawatir Fala, Fakih, dan Kak Arifin Serta teman-teman di studio Pasti akan tetap menemani teman-teman Yang ada di rumah Untuk belajar doa-doa Serta mempelajari hal-hal yang baru Iya kan Kak Arifin? Betul sekali Fala Sahabat Children Corner Jangan lupa terus saksikan Program kesayangan kita Children Corner Kakak Muhammad Arifin Fala Fakih Dan adik-adik Tavis Yang ada di studio Beserta seluruh kru yang bertugas Mohon pamit undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Babak Assalamualaikum adik-adik Kita coba urut kembali yuk Apa saja yang kita pelajari hari ini Hari ini kita mempelajari doa sebelum belajar Dan doa mendapatkan keberhasilan Dalam setiap urusan Kakak akan membacakan kembali doanya Adik-adik jangan lupa untuk mengikutinya ya Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Artinya Ya Tuhanku Tambahkanlah ilmu bagiku Doa mendapatkan keberhasilan Dalam setiap urusan Bismillahirrohmanirrohim Rabbana Atina Miladunka Rahmatau Wahayyi'lana Min amrina Rashada Artinya Oh Tuhanku Berikanlah kepada kami Rahmat Engkau Dan bimbinglah kami Kepada jalan kesuksesan Dalam segala urusan kami Selain itu Kita juga belajar Mengenai cara otak Bekerja Yang dibagi Kedalam beberapa Bagian penting Yang pertama adalah Cerebrum Yaitu otak besar Yang dibagi Kedalam dua bagian Yaitu otak kanan Dan kiri Fungsi otak kanan Yaitu Untuk mengontrol Tubuh bagian kiri Dan sebaliknya Otak kiri Mengontrol tubuh Bagian kanan Selain itu Otak kanan juga Cenderung pada Hal-hal kreativitas Dan melibatkan emosi Sedangkan Otak kiri Lebih cenderung Pada logika Dan nalar Yang kedua Adalah Cerebrum Atau otak kecil Yang berfungsi Sebagai pengatur gerak Keseimbangan Dan postur tubuh Hingga koordinasi otot Yang terakhir adalah Batang otak Batang otak Mempunyai fungsi Yang besar Yaitu Sebagai stasiun Pemancar Yang menghubungkan Otak besar Ke sarap tulang belakang Fungsi lainnya Juga Adalah melakukan Hal yang bahkan Tidak kita sadari Seperti Bernafas Berdetak jantung Dan mencerna makanan Semoga Semua pembelajaran Kita kali ini Semakin menambah Pengetahuan adik-adik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!